Musyawrah Pimpinan Wilayah 2 Aisyah Sumatera Utara yang berlangsung di gedung di Kelant Asia Jalan Damak Medan membahas beberapa masalah penting. Jalan Pertaman Asia ke-48 di kota Surakarta pada Juli 2020 mendatang, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Elinita Kota berharap pimpinan wilayah dan pimpinan daerah untuk terus menyelesaikan program kerja yang masih tersisa. Aisyah Sumatera Utara masih menyisakan berbagai program hasil muswil Aisyah di kota kisaran 4 tahun lalu. Kini Aisyah sudah harus menghadapi pelaksanaan muktamar ke-48 Aisyah di kota Solo pada Juli 2020. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Elinita kepada jurnalis TV Musaiful Hadi menegaskan komitmen pihaknya untuk dapat menuntaskan program kerja yang masih tertinggal. Dua program penting yakni pendirian sekolah tinggi dan pantai rehabilitasi narkoba untuk putri menjadi dua program terberat. Elinita mengatakan persiapan sudah dilakukan, diharapkan dua program ini dapat dilanjutkan pada periode 2020-2025 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara melaksanakan musyawarah Pimpinan Wilayah 2 Tukse Sumatera Utara yang dihadiri oleh PDA-PDA di seluruh Sumatera Utara yang berjumlah sekisar yang hadir adalah 23 daerah Kabupaten Kota. Alhamdulillah pada saat ini kita adalah untuk mengimplementasikan hasil-hasil dari pantatan Wirdua dan juga untuk mempersiapkan diri untuk menjelang Muaktamar Aisyah nantinya di Solo pada bulan Juli dan juga Muswil Aisyah yang akan dilaksanakan nanti pada bulan November insya Allah di Padang Sedempuan. Ini adalah merupakan musyawarah dan kita juga untuk menyampaikan laporan-laporan dari Tanwir yang sudah dilaksanakan baru-baru ini. Ada pun masalah program-program kerja dari Pimpinan Wilayah Aisyah ini kita insya Allah akan tentaskan di akhir-akhir ini sebab kita kalau diperhitungkan hanya berkisar 10 bulan lagi kita untuk menjelang apa namanya muswil Aisyah untuk masa yang akan datang. Ada pun program-program unggulan yang masih menjadi pemikiran dan menjadi tiket daripada Pimpinan Wilayah Aisyah itu adalah mendirikan sekolah tinggi dan juga tidak lupa kita tetap menginginkan berdirinya yaitu Panti Asuhan Korban Narkoba Putri yang nanti kita akan laksanakan dan kita akan membuat kemufakatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan Pimpinan Aisyah Kota Kabupaten Simalumun. Sebanyak 23 pimpinan daerah Aisyah dari 28 daerah hadir pada perhelatan muswil ke-2 yang berlangsung di gedung diklat Aisyah Jalan Demak Medan. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.